Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dulur-dulurku pecinta perkutut lokal sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan bagi teman-teman yang belum subscribe mohon dibantu channel saya untuk di subscribe insyaallah 500 subscriber saya akan berbagi hadiah teman-teman di video kali ini saya akan memenuhi apa yang pernah saya sampaikan untuk membuatkan playlist atau kumpulan video tentang tahapan merawat perkutut video yang kali ini saya akan membahas tips memilih atau mencari perkutut jika kita ingin memelihara perkutut biasanya bisa kita dapat dari mikat bisa juga dari kita beli dari peternak atau juga mungkin dari Om Byokan dan kalau di tempat saya di Wonogiri sini itu biasanya ada saudara-saudara kita yang mulut istilahnya jadi malam hari itu pakai semacam pelengket lem atau apa saya sendiri belum pernah ikut ya itu kemudian dipulut ya dalam video ini yang akan saya bahas sebagai bahan referensi untuk teman-teman yang terutama yang terutama belum sama sekali mempunyai perkutut dan mungkin mulai tertarik untuk memiliki perkutut yang pertama kualitas yang terbaik itu kalau teman-teman bisa dapat perkutut dari hasil mempikat jadi kalau teman-teman bisa dapat perkutut dari mikat itu secara mental perkutut tersebut bagus mentalnya kemudian yang kedua itu bisa dari hasil ternak mengenai hasil ternak ini saya membagi menjadi dua versi biasanya oleh peternak tersebut sudah dipilah-pilah mana perkutut yang berkualitas dan mungkin sisanya itu kelas duanya istilahnya kayak gitu jadi teman-teman kalau ingin punya perkutut yang berkualitas ya tinggal tanya saja sama peternak ini yang punya kualitas bagus yang mana kemudian yang selanjutnya teman-teman bisa dapatkan dari ombyokan biasanya kalau dari ombyokan ini nyampur semua sehingga butuh kejelian teman-teman mengenai bagaimana tips mencarinya itu secara garis besar saja cari perkutut yang aktif jangan cari perkutut yang murung karena biasanya kalau yang murung itu ada potensi dia punya penyakit akan tetapi teman-teman saya juga pernah menemui pecinta perkutut juga kalau dia nyari di ombyokan yang justru yang dia cari itu adalah perkutut yang murung yang kurang sehat seperti itu setelah saya tanya alasannya dia ingin yang nggak sehat itu ketika dia rawat biar sehat karena termasuk dia itu termasuk pecinta perkututnya jadi istilahnya dia ingin membuat perkutut yang kurang terurus ya karena saking banyaknya ya kalau di ombyokan itu dia pengen merawatnya gitu jadi ini kembali ke pribadi teman-teman kalau teman-teman ingin mencari mengejar anggungan gitu ya cari yang punya kualitas tapi kalau teman-teman itu hobi pecinta terus punya rasa belas kasih itu juga bisa pakai opsi yang kedua kalau di ombyokan pilih yang kelihatannya kok nggak enak murung kayak gitu dengan niatan ingin menyelamatkan perkutut tersebut supaya lebih terawat gitu maksudnya teman-teman baik teman-teman itu diantara referensi kalau teman-teman ingin memelihara perkutut jadi saya ulang lagi teman-teman bisa dapat dari pikat bisa dapat dari ternak bisa dapat dari ombyokan referensi dari saya kalau bisa itu bisa dari dapat dari pikat itu lebih baik kalau pun dari ternak bisa cari yang berkualitas ini kalau teman-teman mengejar anggungan atau bunyi kemudian kalau di ombyokan itu teman-teman ada dua versi ini juga silahkan kalau mau karena mencintai ingin mengadopsi perkutut yang murung supaya bisa lebih terawat teman-teman bisa cari yang murung itu tapi kalau teman-teman juga mengejar anggungan itu ya teman-teman bisa nyari perkutut yang aktif yang sehat teman-teman demikian video ini yang bisa saya sampaikan terima kasih semoga video ini bermanfaat mohon channel saya dibantu dengan cara like comment dan subscribe saya akhiri salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh